Pembukaan festival Bekarang Lopak Sepang dalam rangkaian kenduri suarna bumi di Kabupaten Murojambi berlangsung dengan beriah. Berbagai pertunjukan ditampilkan seperti tarian dan syair berkisah. Acara ini digelar di Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Murojambi dan resmi dibuka langsung oleh Pejabat Bupati Murojambi, Radenajmi. Bertempat di Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murojambi menggelar festival Bekarang Lopak Sepang. Kegiatan ini dalam rangkaian kegiatan kenduri suarna bumi dihadiri dan dibuka langsung oleh Pejabat Bupati Murojambi, Pejabat Pembuatan Komitmen Perfilman Musik dan Media Nujul Kristianto, Staf Ahli Gubernur Husairi, BPK 5 Jambi Agus Widyat Moko dan dihadiri unsur Forkopiumda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa, serta tokoh masyarakat Desa Tebat Patah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi mengatakan festival Bekarang Lopak Sepang merupakan rangkaian kegiatan kenduri suarna bumi yang digelar selama dua hari. Berbagai kegiatan dilaksanakan seperti lomba permainan tradisional, masakan kuliner berbagai jenis ikan, paradik alat tangkap ikan dan lain sebagainya. Festival Bekarang Lopak Sepang tentunya secara filosofi yaitu mengangkat tumbuhan sepak yang hidup di lopak atau danau. Sedangkan Bekarang adalah sebuah tradisi menangkap ikan oleh masyarakat yang sudah menjadi turun-temurun. Lopak Sepang tentunya secara filosofi yaitu mengangkat ikan dan kegiatan kenduri suarna bumi yang digelar selama dua hari. Sekusias, masakan yang luar biasa, terlihat rame pada malam hari ini kami ikuti rangkaian kegiatan kenduri suarna bumi. Bang, mungkin sedikit bang, apa cerita tentang Lopak Sepang ini gimana bang untuk Bekarang Lopak Sepang bang? Bekarang Lopak Sepang merupakan tradisi turun-menurun sampai saat ini masih terjaga di desa Tebak Patah. Mereka mempunyai lubuk larangan dan pada waktu tentu mereka berkarang secara bersama. Selain itu, Penjabat Bupati Kabupaten Moro Jambi, Rade Najmi, sangat mendukung kegiatan ini. Karena selain dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar, juga tahu akan potensi-potensi yang ada di setiap desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi. Dan hal ini dinilai sangat perlu dikembangkan karena dapat menjadi aset daerah tak benda yang sangat baik serta dapat melestarikan budaya-budaya warisan nenek moyang, agar tidak hilang dimakan waktu. Ia juga sangat berharap dan berpesan kepada generasi muda yang ada di desa Tebak Patah tersebut agar tidak melupakan nilai seni asli daerahnya, dan agar dapat lebih lagi mengembangkan potensi-potensi yang lain dan mengembangkannya sehingga negeri bisa maju dengan nilai budaya yang kuat, tidak mudah terpengaruh akan budaya-budaya luar yang dapat menghancurkan atau menghilangkan nilai budaya. Dari luar akan muncul intervensi seni dan budaya dari luar kalau kita tidak siap. Makanya saya mengharapkan, saya menerima baik, saya mengajak kita semua untuk menerima baik kegiatan ini, menyambut baik dan kita kembangkan dengan jati diri kita masing-masing, kemudian kita dukung dengan segenap potensi yang ada dengan kita. Yang selanjutnya saya minta kepada masyarakat melalui kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat, mari kita kembangkan potensi desanya masing-masing. Mari kita jangan lagi kita mau jadi penonton di daerah kita sendiri. Gagek kalau kita lengah kita akan jadi penonton di desa tempat patahani sendiri nanti. Orang luar yang datang jual kue, orang luar yang datang nari-nari di sini, kalau kita tidak siap dari sekarang. Dan saya menyambut baik kegiatan ini. Acara dilanjutkan dengan penyiraman beras tanda dimulainya festival Begarang Lopak Sepan. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!